Mari kita latihan ya soal yang paling sederhana dari polinomial Seperti sebelumnya sudah kita pahami Polinomial, poli itu banyak ya Nomial itu adalah suku-suku Jadi persamaan dengan suku banyak Nah ini ada beberapa soal ya Tentukan berajat koefisien-koefisien Dan suku tetap dari suku banyak berikut Ya suku tetap ini kita sebut juga sebagai konstanta Oke jadi disini yang pertama Poin pertama yang bisa kita dapatkan dari soal yang A Ini adalah polinomial berderajat 3 Karena pangkat terdiki 3 Polinomial derajat 3 Dengan ya ada 1, 2, 3, ada 4 suku Ya Nah disini ada derajat 3 dengan 1 variable Yaitu X Ya dengan 1 variable Ya variablenya adalah dalam hal ini X Ya ini adalah suku-sukunya Suku-sukunya Ya jadi disitu kita punya 1, 2, 3, 4 Ada 4 suku disitu Ya Nah Kita lihat Disini variable dengan pangkat tertinggi itu 3 Maka kita sebut adalah derajat 3 Ya Nah koefisien itu apa? Nah koefisien itu adalah angka depan suku Jadi koefisien Ya suku Ya X kuadrat ini Eh pangkat 3 Ini adalah 1 Ya Jadi koefisien suku X pangkat 2 adalah 7 Kan gitu ya Dan seterusnya Koefisien suku Dari X pangkat 1 Adalah Min 6 Nah Seperti itu Dan disini kita memiliki 1 konstanta Konstanta Adalah 5 Nah Disini Untuk yang B Ya ini adalah polinomial Derajat 4 Karena pangkat tertinggi Ya Adalah 4 Dengan 1 variable Sama ya Dengan 1 variable Ya Ya itu variable X Ya Dan koefisien Suku X pangkat 4 Ini adalah 3 Koefisien suku X pangkat 3 Ya disini walaupun tidak ada Secara konsep ada X pangkat 3 Dengan koefisien berapa? 0 Ya 0 Dan seterusnya Koefisien suku X pangkat 2 Adalah 7 Ya Koefisien suku X pangkat 1 Atau X saja Adalah min 2 Nah Seperti itu Ya Catatan ini adalah 0 Dengan Konstantannya 1 Bagaimana dengan ini? Sama Ya Ini adalah Polinomial Derajat 7 Dengan 1 variable X Derajatnya saja yang macam-macam Nah Koefisien X pangkat 7 Adalah 3 Ya Eh 3 betul ya Koefisien X pangkat 6 Adalah 0 Koefisien X pangkat 5 Adalah 2 Koefisien X pangkat 4 0 Ya Koefisien X pangkat 3 Adalah min 4 Koefisien X pangkat 2 0 lagi Koefisien X adalah 5 Konstantannya Min 2 Adalah min 2 Ini adalah Istilah-istilah yang harus kita pahami di Polinomial Ada Variable Ya Jadi Sebagai catatan Dalam Polinomial Ada variable Ada variable Biasanya kita gunakan Eh biasanya Tapi tidak harus Ya Terus kemudian kita ada Koefisien Ada konstantan Ada Istilah lain Yang belum saya sebutkan Suku Atau unit Nah ini adalah Komponen-komponen Dalam kita Belajar Polinomial Selamat menikmati